Pemirsa puluhan orang di Kabupaten Cianjur berujuk rasa ke kantor BPJS Kesehatan siang tadi. Masa menuntut program kartu BPJS Kesehatan aktif dalam sehari. Hal tersebut seperti yang direkomendasikan dinas sosial bagi warga kurang mampu yang belum tertangani program BPJS Kesehatan. Kami siang masa pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Kabupaten Cianjur meminta BPJS Kesehatan Kabupaten Cianjur menarik kembali surat keputusan yang menghapus rekomendasi dari DIN SOS tentang pengaktifan kartu BPJS dalam sehari. Bahkan, masa menuntut agar BPJS Kesehatan di Kabupaten Cianjur dibubarkan. Masa pun mendesak pengaktifan kembali program BPJS Kesehatan rekomendasi dari dinas sosial bagi warga kurang mampu. Masa berharap, Pemda dan DPRD Kabupaten Cianjur segera menolak surat keputusan BPJS Kesehatan yang menghapus rekomendasi dinas sosial bagi warga kurang mampu. Penghapusan rekomendasi dinas sosial tersebut akan membuat warga kurang mampu kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Menurut koordinator aksi, aksi ini dilakukan kesiakian kalinya. Namun BPJS tidak memberikan solusi alternatif untuk pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu yang belum tertangani program BPJS Kesehatan. Pemda dan DPRD diharapkan secepatnya berupaya solusi alternatif untuk menangani warga miskin. Meminta PT BPJS untuk mengaktifkan kartu langsung karena yang kita bicarakan sakit hari ini, warga Cianjur yang belum terkaper oleh BPJS, baik BPI ataupun Mandiri. Nah, putusan dari BPJS-nya, karena rekomendasi dari dinas sosial untuk pengaktifkan kartu dalam satu hari diputus oleh BPJS. Selain itu, menurut demonstran, bila perlu, Pemda serta DPRD Kabupaten Cianjur harus mendorong UDCVL Review ke MK dengan tuntutan pembubaran BPJS Kesehatan di Kabupaten Cianjur. Masa pun mengancam, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, akan berunjuk rasa dengan jumlah demonstran lebih banyak lagi. Hadis Tiawan, Bandung TV